Diego Lorente, pemain asal Spanyol yang dilaporkan bakal bertahan di AS Roma setelah 6 bulan memperkuat skuad di Alorosi. Melansir Sky Sport Italia, negosiasi AS Roma dengan klub Liga Inggris, Leeds United berjalan mulus. Jose Mourinho yang meminginkan Diego Lorente tetap tersedia untuk musim 2023 per 2024 akan segera terwujud. Dilaporkan, Raksasa Elan Roth sepakat untuk meminjamkan X-Real Sociedad ke AS Roma. Iya, back jebolan lah masih akan memperpanjang masa tinggalnya di Liga Italia. Diego Lorente menjadi salah satu pemain yang ingin dipertahankan The Special One. Didatangkan pada akhir Januari lalu, Diego Lorente telah mengemas 12 laga bersama Gialorosi. Meski kerap menghangatkan bangku cadangan pada awal kedatangannya di Roma, Diego Lorente rupanya mampu diandalkan Jose Mourinho saat Chris Smoling cedera. Karena itulah AS Roma tertarik memperpanjang masa pinjaman penggawa milik Leeds United. Di samping itu, belum diketahui apakah kesepakatan peminjaman ini akan disertai dengan opsi pengebusan atau tidak. Selain memperkuat lini belakang, Gialorosi juga bertekad mempertajam lini serang. Charles Perez diketahui akan dipermanenkan Celta Vigo, tempat di mana dia menghabiskan satu musim sebaik pemain pinjaman. Klub asal Spanyol itu disebutkan tertarik mempermanenkan winger AS Roma. Sementara itu bagi Justin Kluifet, pemain asal Belanda itu semakin dekat dengan klub Liga Inggris, Bonnard. Winger 24 tahun itu baru saja kembali dari peminjaman ke Valencia pada musim 2022 per 2023 dan kini di bidik klub Liga Inggris. Dilaporkan, Bonnard yang nyaris mendapatkan tanda tangan Nicolo Zaniolo pada bursa transfer musim dingin lalu akan membayar 10 juta euro untuk transfer Justin Kluifet. Pemain baru AS Roma Evan Dika sudah bocorkan nomor punggung yang dipilihnya. Evan Dika mantan pemain Aintra Frankfurt ini memilih nomor punggung lima yang pernah dipakai legenda AS Roma Felipe Mekses. Ia dengan bangga berfoto dengan jersey AS Roma bersama Presiden VIV, Federasi Sepak Bola Pantai Gading, bersama Jonathan Bamba. Peluang AS Roma untuk mendapatkan Nicolo Zaniolo. Gelandang Galatasaray itu mengaku tak ingin tergesa-gesa dengan keputusan pindahnya. Memang salah satu peminat dari Zaniolo adalah klub asuhan Jose Mourinho. Menariknya, Nicolo Zaniolo tak memungkiri ada peluang untuk balik ke Liga Italia. Terlebih tiga tim besar seperti Fiorentina, AC Milan dan AS Roma juga meminati. Saya senang di Turki, kita lihat apa yang terjadi di bursa transfer, ucap Zaniolo yang dikutip tribun Kalteng dari TV Play. Terima kasih telah menonton!